Intro Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menahan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Izil Azhar. Ia disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi di Aceh. Tim penyidik akan menahan tersangka Azil Azhar selama 20 hari di Muali dari Rabu tanggal 25 Januari hingga tanggal 13 Februari ke depan. Hal ini diucapkan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Jakarta. Tim penyidik menahan tersangka ia untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 25 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari tahun 2023 di Rutan KPK. Penyidik KPK menetapkan Izil Azhar sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi yang melibatkan Irwandi Yusuf. Selaku Gubernur Provinsi Aceh periode tahun 2007 sampai tahun 2012. Pada saat itu Provinsi Aceh sedang melaksanakan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang Aceh yang pembiayaannya dari APBN. Ketika proyek tersebut berjalan, Irwandi Yusuf dalam jabatannya sebagai gubernur diduga menerima uang sebagai gratifikasi dengan istilah jaminan pengamanan dari pihak Board of Management, BOM PT. Nindia Sejati Join Operation yaitu Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid. Terkait penerimaan tersebut, Irwandi Yusuf kemudian turut serta mengajak Izil Azhar sebagai orang kepercayaannya untuk menjadi perantara penerima uang dari Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid. Izil Azhar menjadi orang kepercayaan Irwandi Yusuf karena sebelumnya pernah menjadi bagian tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2007. Penyerahan uang melalui tersangka Izil Azhar dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan nominal bervariasi mulai dari 10 juta rupiah sampai dengan 3 rupiah miliar hingga total berjumlah 32 rupiah. 4 miliar selanjutnya dipergunakan untuk dana operasional Irwandi Yusuf dan juga turut dinikmati Izil Azhar. Ada pun pasal yang dipersangkakan penyidik kepada Izil Azhar yakni pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jopasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.